Sejarah SMA Negeri 1 Semarang SMA Negeri 1 Semarang dibangun sejak tahun 1936-1938 Peresmianya dilakukan oleh Gubernur Hindia Belanda Jarda van Starkenborg Stachover pada 1939 Kala itu SMA Negeri 1 Semarang bernama Huger Burger School kelima Ampamu ya, sekolah HBS dulunya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda Atau orang-orang pribumi dari kalangan priai Atau bisa disebut juga dengan elit yang sudah lulus dari ILS Emang gimana sih sejarah SMA Negeri 1 Semarang? Nah, kira-kira gimana ya kalau kita sekolah pada era kolonial Hindia Belanda? Gimana kita? Kenapa ini? Kayaknya kita di era kolonial Hindia Belanda gak sih? Kita masih di Semansang gak sih? Awas jalan-jalan, ini bugur-bugur sekolah Daripada bingung kita harus mengeksplorisasi sekolah ini Nah, let's go! Yang pertama adalah bagaimana pemerintahan kolonial Belanda memasuki demokonannya ke Kota Semarang Yaitu diawali oleh Pak Buwono I yang memberikan Kota Semarang kepada VOC sebagai bentuk perjanjiannya saat dibantu melawan kertasura Semenjak saat itu, VOC dan pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan Kota Semarang Kurun waktu, lini masa, Kota Semarang dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda adalah dari tahun 1918 hingga 1942 Banyak aspek yang dipengaruhi oleh pemerintahan Hindia Belanda kepada Kota Semarang Yaitu aspek art-arsitektur bangunan Kota Semarang Kedua, aspek pendidikannya Dan terakhir, aspek kasta sosialnya Jadi selanjutnya, pada era kolonial Hindia Belanda Terdapat klas sosial Dimana kelas sosial ini berpengaruh pada dinamika sosial pada zaman itu Yang pertama, ada kelas atas Dimana kelas atas ini dihuni oleh orang-orang Eropa Dan dominan posisi mereka biasanya menjabat di pemerintahan Dan di bidang perekonomian dan bidang perdagangan Kemudian, terdapat kelas menengah Dimana kelas menengah ini diberisikan orang-orang timur Biasanya dari Arab, Cina, dan India Dan mereka biasanya berfokus pada bidang industri dan perdagangan Dan yang terakhir, terdapat kelas bawah Kelas bawah ini terdiri dari orang-orang pribumi Indonesia asli Mereka adalah kelompok yang paling rentan Dan seringkali mengalami diskriminasi dan eksploitasi Kaum-kaum pribumi ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan Dan pekerjaan membuat mereka menjadi korban ketidaksetaraan sistematik Selanjutnya, sejarah SMA Negeri 1 Semarang Yang dulunya masih bernama HBS Jadi, HBS adalah sekolah menengah umum pada masa India Belanda Sekolah ini mempersiapkan para muridnya untuk pendidikan tinggi Maupun karir pada sektor bisnis HBS berfokus pada mata pelajaran matematika, kimia, fisika, dan bahasa Seperti bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis Kurikulum pada HBS ini lebih praktis dan modern Daripada kurikulum di sekolah latin belanja Terima kasih telah menonton! Sejarah dan Arsitektur Bangunan SMA Negeri 1 Semarang SMA Negeri 1 Semarang merupakan bangunan setangkup tidak murni Memiliki dua lantai dan orientasi bangunan ke arah timur Kompleks bangunan sekolah ini terdiri dari bangunan utama sebagai kantor Dan bangunan sayap sebagai ruang kelas Terhadap bangunan utama, bangunan sayap yang memujur timur ke barat Memiliki sudut yang berbeda Setiap koridor kelas pada sayap timur dan sayap barat Memiliki gaya destijil yang diterapkan pada bangunan sekolah ini Antara lain, pada munculnya jendela yang berkotak-kotak pada sudut bangunan Jendela ini berjajar tegak dan pada dinding samping bangunan utama Pintu pada bangunan sayap berupa pintu berdaun ganda dengan panel kayu Terdapat di sepanjang selasar dan merupakan pintu ruang kelas Pada dinding atas selasar lantai Satu, terdapat lubang angin berupa segi empat yang berderet dan membentuk fasade Bangunan yang khas Jendela pada bangunan utama terdiri dari jendela berdaun ganda yang berpanel kaca Di atas jendela terdapat atap datar dan di atas atap datar ini masih terdapat boven klit Orang katanya di sekolah ini masih terdapat bangunan-bangunan yang belum diketahui oleh banyak masyarakat Dan masih ada peninggalan kolonial Belanda Seperti perolongan ruang bawah tanah Konon katanya disitu terdapat banyak misteri Dan juga konon katanya perolongan itu bisa menembus ke bangunan-bangunan yang ada di Semarang Seperti yang Warga setempat meyakini pohon si peas yang tumbuh rindang dan tinggi Menjadi sumber keangkaran ketung itu karena bekas jajahan kolonial Belanda pada masa itu Konon katanya pohon tersebut merupakan kerajaan lelembut Para kolonial Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!